hai 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 assalamualaikum Hai guys kali ini aku akan buat tutorial bagaimana caranya membuat editing menghapus objeknya dan mengganti objek baru ya guys di aplikasi bisar Oke guys kita langsung aja kita keturunnya kita masuk di aplikasi bisar ya guys Oke aku sekarang sudah di aplikasi bisar ya guys dan lalu kita tekan tanda plus ya guys dan kita pilih foto yang mau kita hapus objeknya dan kita mengganti objek baru ya guys Oke waktu ini ya guys yang aku mau menghapus objeknya tiga objek ini saya mau akan hapus ya guys lalu aku pilih sesuaikan dulu ya guys dan aku turunkan kecerahannya menjadi enam ya guys dan kontrasnya aku turun menjadi 39 oke lalu kita masuk di alat lagi lagi dan kita masuk di klons ya guys kita klonsnya seperti ini ya guys lalu kita cendang Oke lalu aku mau menambahin objek baru ya aku menambahin objek baru ya guys aku pilih tambahin foto dan aku mau tambahin foto ini ya guys oke lalu foto ini aku krom dulu ya guys biar ukurannya pas seperti ini ya guys aku potong seperti ini guys oke cendang dan lalu aku taruh di sebelah sini ya guys oke dan lalu kita potong orangnya guys otomatis seperti ini guys oke nampaknya ada yang belum merapi di sebelah sebelah belakangnya orangnya ini rumputnya ini guys ya oke lalu aku rapikan yang disebelah belakangnya ini rumputnya ini aku rapikan dulu ya guys aku mau hapus guys ya ini aku menggunakan brush yang keras ya guys ukurannya aku turun menjadi 8 ya guys oke aku hapus ini ini pelan-pelan ya guys biar rapi penghapusannya oke seperti ini ya guys oke lalu aku mau menambahin foto rumput ya guys gambar rumput ya guys aku memilih foto yang tadi ya guys yang aku hapus objeknya tiga tiga tadi ya guys aku pilih foto ini lalu aku crop dulu guys ya aku crop sampai gambar rumput ini ya guys dan aku taruh dekat sini guys gak bawah ini guys biar seolah-olah ini objeknya di belakang rumputnya ya guys dan aku turunkan opasitasnya buat apa itu menaruh rumputnya ini ngam-ngam seperti ini ya guys dan aku hapus secara gradual ya guys biar seolah-olah ini objeknya di belakang rumputnya ini guys ya oke lalu dibawahnya ini nampaknya ada yang belum rapi ya guys kita rapikan guys ya kita tekan penghapus lagi dan kita rapikannya guys di belakang ini ya guys nah kita rapikan seperti ini guys oke lalu aku rapikan lagi ya guys dan aku buat apa itu agak-agak transparan ya guys aku rapikan lagi oke aku habis lagi guys seperti ini oke seperti ini ya guys hasilnya oke lalu kita geser sedikit ya guys dan kita cendang lalu kita masuk di alat lagi ya guys lalu kita masuk di alat lagi ya guys dan aku pilih sesuaikan kita cendang dulu kecerahannya kita turunin menjadi 35 lagi guys 37 kecerahannya aku naikkan menjadi empat ya guys oke oke seperti ini guys lalu aku geser lagi dan aku masuk di menu gambar ya guys aku buat apa itu efek kabutnya putih ya guys oke ukurannya seperti inilah guys yang kalian bisa mencobanya di hp kalian sendiri guys aku pakai warna yang putih ini guys ya aku tekan dan kursernya di warna putih ini ya oke 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 lalu aku kuas seperti ini ya guys oke gini gini lah hasilnya guys ya oke guys ya begitu saja tutorial dari saya ya guys semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semuanya yang suka video dari saya jangan lupa like komen dan subscribe ya guys biar channel saya semakin berkembang oke guys semoga kalian sia saja saja ya guys dan jangan lupa beribadah oke wassalam terima kasih